Di saat kemarin banyak sekali mungkin terdampak pandemi itu dari sisi ekonomi banyak sekali usaha yang belum tikar, terus kemudian juga banyak PHK gitu ya. Apa yang mendasari sampai 200% lebih itu? Karena saya meyakini insya Allah di tahun 2002 ini kan mungkin kondisi udah jauh lebih baik daripada 2 tahun kebelakang. Pertanyaan ini sering banget ditanyain sama teman-teman juga waktu kondisi pandemi itu kan hampir 100% usaha itu kan. Dan sebagian di malah kolaps dengan jenis bidang yang sama? Dengan jenis bidang yang sama sepatu bahkan di luar sepatu pun juga terdampak. Apalagi sepatu yang notabene dipakai keluar, sedangkan pada saat pandemi itu orang tidak bisa keluar. Nah kalau kita dibantu sama pemerintah untuk ada tempat yang mempunyai ilhan yang luas dengan biaya yang terjangkau, bahkan mungkin kalau bisa gratis tukar dia sama-sama pemerintah, itu pasti mereka akan mau gak mau akan pindah ke sana. 5, 4, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Saru Gunawan, di Cermin Cerita Menginspirasi. Semoga kabarnya semua sehat. Dan insya Allah seluruh apa yang sedang kita upayakan dari sisi berbisnis ataupun aktivitas apapun itu, semoga semakin maju dan barokah di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Amin. Amin. Di sebelah saya sudah hadir anak muda asal Kabupaten Bandung dari Bojong Soang. Dan kalau di depan kami ini banyak sepatu, berarti beliau ini adalah pengusaha sepatu. Kang Ray, selamat datang Kang Ray. Tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih, terima kasih. Sudah ribuan yang datang ke studio ini. Dan kita ingin ngobrol lebih banyak dengan Kang Ray, karena saya ya terus terang. Saya betul-betul bangga, saya salut dengan anak muda yang dari Kabupaten Bandung yang bisa sampai seperti ini, itu punya usaha, kita ingin korek. Seperti apa sih kiat-kiat suksesnya dari Kang Ray ini. Kang Ray, sehat ya? Terus ya, 2022 bagaimana targetnya? Berapa persen kenaikannya nanti? 210 persen. Masya Allah, memang harus optimal ya. Betul Pak, betul. Target cita-cita itu harus kita capai setinggi langit ya. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa nih? Apa memang saat ini sudah yakin dengan pasca pandemi, terus kemudian masyarakat sudah mulai lagi untuk bisa membeli kebutuhannya selain kebutuhan pokok, di saat kemarin banyak sekali mungkin terdampak pandemi itu dari sisi ekonomi banyak sekali usaha yang gulung tikar, terus kemudian juga banyak PHK gitu ya. Apa yang mendasari sampai 200 persen lebih itu? Karena saya meyakinin Insya Allah di tahun 2022 ini kan mungkin kondisi sudah jauh lebih baik daripada 2 tahun kebelakang. Karena pun di 2 tahun kebelakang ini, 2022-2021, Alhamdulillah kita tidak terdampak pandemi ini Pak untuk penjualan sepatu kita malah terus naik. Oh gitu ya? Mungkin mengalaminya di 2 bulan awal Maret sampai April saat pandemi, setelah itu di Juli itu malah terus naik. Dengan online ya penjualan? Dengan online, dengan online terus naik. Bahkan di 2020 itu kita belum pernah mencapai angka itu di sebelum pandemi. Jadi saya meyakinin Insya Allah setelah ini kondisi lebih baik mungkin akan lebih signifikan lagi untuk kita bertumbuh gitu Pak. Apa yang menjadi resepnya dari kemudian kepercayaan publik itu terus meningkat? Apa strategi yang ditempuh? Terus terang pertanyaan ini sering banget ditanyain sama teman-teman juga waktu kondisi pandemi itu kan hampir 100 persen usaha. Dan sebagian di rumah al-Holeps dengan jenis bidang yang sama? Dengan jenis bidang yang sama sepatu bahkan di luar sepatu pun juga apa ya juga terdampak gitu apalagi sepatu yang notabene dipakai keluar. Sedangkan pada saat pandemi itu orang tidak bisa keluar gitu. Saya sebenarnya untuk secara teknis sendiri kita tidak terlalu banyak melakukan kegiatan marketing pada saat itu. Itu justru kita benahin internal pada saat itu. Gak ada strategi khusus di marketing justru kita benahin, kita benahin SOP kita, QPI juga dibenahin yang dulunya gak rapi semakin diperketat. Termasuk inovasi. Termasuk inovasi. Banyak justru disitu walaupun kita banyak bikin desain baru tapi memang kita gak dikeluarkan pada saat itu. Kita hanya mempersiapkan diri saat momentum datang lagi. Akhirnya setelah lebaran, saya lihat ini kok mulai naik lagi, mulai normal lagi. Pada saat itu mulai normal, akhirnya kita buat rilis produk baru. Dan strategi marketing dibalik yang tadinya nahan budget buat iklan karena pandemi, kita balikin lagi kondisi normal dan akhirnya jalan. Menurut saya saat itu, ya selain karena izin Allah, mungkin sehariannya pada saat itu mungkin karena kondisi yang kompetitor lain sedang slow down untuk budget marketing, untuk iklan. Jadi sehingga pas kita tetap jalan, tetap ngegas, jadinya kita mendominasi iklan sepatu pada saat itu. Sehingga mungkin jadi lebih, jadi pusat pelatihan aja mungkin pada saat itu Pak. Oke, dan untuk saat ini, berapa banyak SDM dalam artian dia sebagai desainer, ya terus inovatornya gitu kan, itu kan bukan hal yang mudah, gak mungkin kita sendirian. Betul Pak. Itu pasti mahal banget kan? Ya, kalau bertahap sih, kita kan ngumpulin tim itu gak langsung banyak ya Pak ya, jadi dari beberapa orang, satu dia naik, penjualan, baru kita tambah lagi jika memang diperlukan. Jadi gak kerasa aja Pak, gak kerasa bahwa kita harus ngumpulin yang banyak dulu, baru kita anggarkan untuk salary-nya gitu. Tapi memang kita bertahap menambah orang itu jika memang kita butuh gitu, kita sangat udah keteteran, baru kita nambah orang gitu. Jadi meminimalisir resiko juga disitu. Nah ini para pekerjanya, pengrajin-pengrajinnya ini, menggunakan tenaga dari masyarakat sekitar, atau memang mereka yang sudah ahli? Basic-nya sih kalau untuk pengrajin ya, ini di luar staff, mungkin kalau pengrajin mungkin mereka itu memang yang notabene udah jam terbang tinggi juga di dunia sepatu pengrajin. Dan mayoritas mungkin 80% itu warga Kabupaten Bandung, 20%-nya mungkin di Bandung Kota, di Cibari. Jadi banyak kebajak dong. Betul Pak, benar. Jadi, saya suka kalau jujur begini. Jadi banyak banget pengrajin kita itu yang sebelumnya ngerjain brand-brand gede gitu. Sampai saat ini masih gede juga, mereka banyak di kita saat ini. Apa yang menjadi kiatnya untuk bisa memaintain staff? Karena kita benar, kalau dari saya sendiri sih pendekatan ke tim itu lebih, kita benar-benar memerhatikan mereka. Jadi nggak cuma sekedar, ya kita kerjasama, kita bikin ini. Tapi kita benar-benar peduli sama mereka, kita benar-benar mikirin kesejahteraannya. Itu konkretnya waktu saat pandemi, kita kan dia 2 bulan awal mengalami itu. Nah, 2 bulan awal itu krasis 2 bulan di awal. Tapi kita pada saat itu tetap mengeluarkan THR, tidak ada yang di PHK. Walaupun itu jatuhnya kita, apa ya, non-blocking jatuhnya itu. Cuman karena kita tahu, walaupun pandemi, lebaran juga tidak akan ada perubahan. Mereka tetap butuh itu, gitu kan. Ada berapa total? Kalau internal sih 53,54. Tapi karena kita dibantu juga sama pendor yang lain, mungkin hampir, yang total hampir 100 juga. Ada yang ngerjain. Pendor yang lain berarti maklun? Maklun. Dan presentasinya lebih besar yang maklun? 60% di kita sendiri. Jadi sebagian kecilnya di luar ya? Kenapa? Karena kurang trust atau memang dari sisi produknya juga tidak terjaga atau bagaimana? Kalau dulu memang kita awal-awal memang pengennya lebih banyak di internal kita produksi sendiri tanpa harus kerjasama sama maklun atau mitra. Cuman, plannya ini berubah. Setahun ini kita akan fokus ke branding dan marketingnya. Sehingga kita mulai mengurangi fokus di yang lain. Kita fokus, mengambil fokus di marketing dan branding. Sehingga produksi akan kedepannya kita akan lebih banyak bekerjasama juga dengan UKM-UKM lokal. Supaya mereka juga ikut tumbuh gitu. Sehingga nggak hanya. Jadi rantai-rantai rezekinya bisa lebih banyak gitu Pak. Betul, dan biasanya sangat mendukung ya ketika ecosistem yang tercipta itu juga bisa bermanfaat. Saya bisa saling menguntungkan. Karena prihatin ketika misalnya masing-masing pengerajian ini juga jadi seperti mereka berkompetisi dan pamirah-mirah hargana. Ya bayangin aja misalnya untuk ongkos satu itu cuma Rp3.000. Ada yang sampai murah sekali dan harusnya sih tidak seperti itu. Dia yang bikin, dia yang sendiri yang ngejual. Harusnya tidak seperti itu ya. Termasuk mengenai upah memang biasanya kita selalu ambilnya di atas rata-rata pasaran. Supaya mereka tidak tergesa-gesa dalam membuat. Bisa lebih santai gitu. Sehingga tidak lebih teliti aja gitu mungkin. Oke. Ya, kita akan lanjutkan doang bicaraan kita dengan Kang Ray. Nanti akan kita korek juga informasinya. Perjalanannya dari mulai nol itu seperti apa. Dan insya Allah bisa menginspirasi. Tetap bersama kami di Cermin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Akhirnya saya mulai menyadari ini bukan faktor eksternal yang bermasalah tapi sayangnya yang tidak belajar Belum adaptif ya? Belum, ya benar, tapi itu jadi pengalaman itu jadi pegangan saya saat ini jangan pernah terjebak di zona nyaman Kita harus belajar terus karena strategi hari ini yang ampuh belum tentu akan ampuh di tahun-tahun berikutnya Kita harus terus belajar, harus mengulik terus Sangat dinamis dan harus bisa mengikuti itu dan itu juga yang kemudian di pressure ya ke seluruh tim Betul, harus belajar terus jangan pernah ngerasa kita udah aman Saat kita aman di satu titik, kita harus masuk ke titik berikutnya Karena beberapa tahun lagi itu titik itu akan diisi sama kompetitor-kompetitor kita Jadi kita harus selangkah lebih maju terus Oke, dan itu yang menjadi dasar ya bagi Kang Ray untuk terus konsisten ya Dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini Bagaimana untuk kedepannya, strateginya seperti apa yang saat ini ada gambaran nih dari sisi usahanya Kang Ray, seperti apa? Kalau untuk di sepatu mungkin ke depannya saya akan membuat beberapa brand selanjutnya, khusus di sepatu Tapi setiap brand itu mempunyai positioning masing-masing dan punya segmentasi masing-masing Misalnya saya akan membuat sepatu misalnya sepatu wanita, saya akan ada brand wanita Belum Karena untuk di era digital sekarang, hampir setiap hari itu brand bermunculan Mengapa itu saya berpikir untuk membuat satu brand itu benar-benar harus di konsep Tidak bisa semua produk kita adakan, tapi kita harus punya karakter di setiap produk Sehingga satu brand, satu positioning, agar orang lebih mudah mengingat brand ini karakternya seperti apa Tapi kalau saya gabungin mungkin sama sepatu cewek, mungkin saya akan sama seperti brand-brand yang lain di luar Karakternya mungkin tidak terlalu gampang melekat di benak konsumen Ini ada mereknya Rayman dan Kenzios Ini bedanya apa dari kalau dibilang secara karakternya? Kalau Kenzios ini, produknya ini konsep produknya pantofol modern Biasanya pantofol classic, tapi kita kombinasikan dengan outsole sneakers, outsole classy wow Jadi lebih fancy ya Iya betul, jadi dia mempunyai added value yang berbeda dengan pantofol pada umumnya Waktu itu saya berpikir, anak muda itu rata-rata kalau bikin sepatu, bikinnya sneakers Bikinnya sepatu-sepatu yang memang keren, yang lagi kerennya anak muda Sedangkan sedikit pada saat itu yang berpikir untuk bikinin sepatu para-para profesional, para instansi, PNS Itu nggak ada, dari dulu mereka punya sepatu pantofol ya begitu aja modelnya Dari dulu puluhan tahun ke ratusan tahun seperti itu Betul Mereka juga belum tentu ada banyak kantor-kantor yang belum tentu bisa pakai, dibolehkan pakai sepatu bebas, sneakers itu Akhirnya saya pikir gimana caranya para pekerja-pekerja di kantoran ini bisa tetap fashionable tanpa harus melanggar peraturan kantor Akhirnya saya formal modern Juga santai gitu ya, bisa dimodifikasi seperti itu Jadi saat ini memang dari mulai awal itu baru sepatu laki-laki Kenapa yang dari perempuannya nggak dari awal? Karena kan market justru lebih banyak perempuan, karena memang lebih fokusnya aja Berangkatnya mungkin pada saat itu knowledge-nya, keilmuannya hanya bisa waktu saat itu di laki-laki Karena kita tidak bisa membuat produk itu yang bikin dulu gitu, tapi kita harus punya knowledge dalam menentukan produk seperti apa Dan ketika memang marketnya banyak untuk perempuan, kita bisa lebih menonjol untuk yang laki-laki kan kenapa tidak ya Nanti ditambah lagi dengan adanya sepatu untuk perempuan Insya Allah next Wah mudah-mudahan nanti juga sama ya ininya Bahkan lebih besar marketnya nanti Insya Allah saat ada, udah ada tahu knowledge-nya mungkin kita akan ekspansi ke perempuan juga itu Oke, ya nanti kita akan terusan ngobrolan kita sesaat lagi Jadi mana-mana tetap dicermin, cerita menginspirasi Sampai jumpa 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 Alhamdulillah, kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Kita kembali bersama Kang Ray dan saya mau ajak sekarang ini untuk di segmen terakhir kita diskusilah mengenai bagaimana berbisnis yang juga bisa ikut memperdayakan masyarakat. Lalu kemudian juga saya minta ini partisipasinya untuk bagaimana memikirkan membuat sebuah ekosistem yang baik, yang baru di satu tempat yang tersentral, tetap menguntungkan juga gitu ya. Tapi di sini ada misi bagaimana kita bisa menciptakan hal yang baik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Karena seperti yang kita tahu, saat ini kan kita masih terfokus di Cibaduyut, semuanya ke sana gitu ya. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita lokalisir sebuah wilayah, terus juga nanti kita kolaborasikan dengan spot wisata, bagaimana proses pembuatan sepatunya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat gitu ya. Dan membina warga-warga di sekitarnya dan ya kita sama-sama untuk bisa mendorong wilayah tersebut menjadi sentra sepatu gitu misalnya. Gimana menurut pandangannya Kang Ray? Sangat memungkinkan Pak sebenarnya untuk membuat suatu tempat yang khusus mungkin sebagai sentra industri sepatu. Karena pada dasarnya para industri pengrajin sepatu termasuk industrinya juga, mereka hanya di sana. Itu mungkin karena apa ya, apa tuh istilahnya? Tidak ada regulasi ataupun? Bukan, jadi karena memang bahan baku itu hanya terjadi di sana, sedangkan pengrajin juga hanya di sepatu itu juga. Dan kemudian mayoritas vendor-vendor sepatu juga di sana. Tapi kalau misalnya ada pelatihan untuk para vendor-vendor sepatu, bukan pengrajinan Pak, tapi lebih ke arah produsen-produsen sepatu. Banyaknya kan saya lihat kalau pelatihan kewirausahaan itu kan lebih ke arah yang baru memulai gitu. Tapi jarang sekali ada yang mau bertumbuh. Harusnya itu yang membina yang sudah eksis. Betul, supaya lebih growth lagi. Karena kan yang sudah eksis ini mereka punya tim yang banyak. Sudah punya kekuatan untuk bisa tumbuh. Sehingga justru harusnya lebih mudah untuk men-scale up para produsen-produsennya daripada yang di bawah. Sehingga kalau mindset-nya sudah di edukasi, sehingga mereka akan punya keinginan untuk lebih besar lagi. Nah, kalau kita dibantu sama pemerintah untuk ada tempat yang mempunyai lahan yang luas dengan biaya yang terjangkau. Bahkan mungkin kalau bisa gratis itu kerjasama-sama pemerintah. Itu pasti mereka akan mau nggak mau akan pindah ke sana. Karena lahan untuk di daerah kota itu kan lebih mahal ya Pak. Lebih sulit untuk mereka punya tempat yang luas. Tapi kalau dibantu ada pemerintah untuk suatu area yang khusus misal sepatu semua. Itu pasti semuanya akan pindah ke sana dengan sangat senang hati. Karena selama ini kendala itu ya tempat gitu. Untuk menampung ratusan orang, puluhan orang itu kan bagi pengusaha yang menengah itu nggak gampang gitu. Dulu tuh waktu pas zamannya pemerintahan sebelumnya ya dengan adanya seribu kampung itu masuk sepatu juga nggak sih? Dimana waktu itu ya? Cimau. Oh Cimau. Oh itu masuk sebetulnya. Tapi memang belum ya harus ada evaluasi lagi ya. Sosialisasi dan edukasi mungkin. Ya bukan hanya sebatas seremonial misalnya. Tapi bagaimana maintenance-nya untuk kedepannya. Saya kira nanti perlu diskusi khusus lah. Betul. Dengan Kang Ray dan teman-teman. Agar ini bisa terealisir gitu ya. Untuk kedepannya. Kang Ray, haturnuhun. Terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol. Sukses terus usahanya. Amin. Dan nanti saya akan buktikan. Ketika nanti saya pakai ini. Bagaimana rasanya. Ya. Karena ini saya juga dapat informasi dari teman-teman. Dan enak kan? Uish. Jadi saya juga harus mencoba ya. Sukses dengan brand-nya Kang Ray. Inovasi-inovasinya. Semuanya harapan yang bisa tercapai mudah-mudahan. Makasih Pak sudah diunjungi di sini juga. Dan mudah-mudahan juga bisa mendorong, memotivasi teman-teman semuanya ya. Anak-anak muda di Kawatan Bandung. Untuk bisa memiliki jiwa entrepreneurship. Dan tidak ragu untuk memulai. Karena kalau tidak mencoba. Ya gimana mau tahu. Betul. Kang Ray ya. Apa moto hidupnya Kang Ray? Mungkin bisa di-share di sini. Ya sebaik-baiknya. Saya menanamkan pada diri saya. Sesuai dengan hadis Rasul. Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah. Yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Tidak ada. Mantap. Ya cukupannya loh. Oke terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau untuk teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan sematu yang berkualitas, Manga. Silahkan hubungi Kang Ray. Terima kasih. Salam untuk Bu Agar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.